Hai baik Selamat siang teman-teman yang sudah masuk Rima dan Gabriel bantu saya admit teman-temannya yang di ruang tunggu ya ya Pak jadi co-hostnya Rima dan Gabriel kalau mau merekam silahkan saya akan share screen sebentar lagi Oke sudah ketemu file-nya saya akan mulai saja ya sayang waktunya karena hari ini sesuai jadwal saya akan membahas subab 13.3 yang tertunda bentar Oke saya sudah siar screen ya udah tampak Rima boarding in progress sudah Oke Oke sementara saya akan membiarkan Anda off video tapi nanti setelah pembahasan subab ini saya akan ngajak Anda ngobrol tatap muka begitu ya kita bahas rencana ujian Oke ini subab terakhir 13.3 ini yaitu tentang maksimum dan minimum itu kurang huruf A sebentar ini kenapa hanya hilang tadi saya menemukan beberapa typo juga sudah saya koreksi ya jadi yang saya bagikan kepada anda di tims itu versi yang belum dikoreksi lagi sudah tentunya dikoreksi cepat tapi selalu ada yang tertinggal ya oke maksimum dan minimum pada permukaan nah ham anda sudah mengenal ini sejak di kalkulus dan kalkulus lanjut ya masalah maksimum minimum dengan kendala mungkin bunyinya seperti itu atau judulnya seperti itu ya Nah secara umum teorinya begini suatu permukaan c1 berdimensi m di ruang berdimensi n tentunya n disini lebih besar daripada m dapat dinyatakan secara implisit sebagai himpunan solusi persamaan fx sama dengan nol dengan fx nya merupakan fungsi faktor ini jadi terdiri atas n min m buah komponen ya jadi kalau bayangkan n nya 3 n nya 3 m nya 2 itu persamaan bidang di ruang gitu maka ya satu persamaan gitu ya misalnya x1 tambah x2 tambah x3 sama dengan satu gitu ya nanti saya akan tuliskan juga satu dua contoh lagi ya nah fungsi f ini menyatakan fungsi c1 dari rn ke r min m di sini turunan dari f atau diferensial dari f diasumsikan memiliki rank penuh ya yaitu n min m di sebanyak komponennya di setiap titik pada himpunan permukaan ketinggian fx sama dengan c ya jadi yang dibahas memang persamaan fx sama dengan nol tapi secara apa istilahnya dimensi sama aja dengan himpunan fx sama dengan c ya nah jika x t adalah suatu kurva di himpunan m kapital sub m yang merupakan himpunan solusi persamaan fx sama dengan nol itu maka turunan parsial ke j nya di setiap atau pada kurva tersebut akan sama dengan nol sehingga kita punya persamaan ini ya jadi turunan terhadap t dari fc di x t menurut aturan lantai sama dengan faktor gradien.dxdt gitu jadi ini berarti bahwa faktor gradien fc itu gradien ya jadi ini nabla fc terhadap faktor singgung dxdt tegak lurus gitu ya oke sebetulnya ini dibahas di 13.2.4 yang belum kita bahas pada kuliah sebelumnya tapi anda sudah belajar kakus atau kakus lanjut itu ya jadi ini kalau versi atau dimensi rendahnya bayangkan kita punya punya lingkaran lah begitulah ya punya punya lingkaran misalnya seperti itu ini X kuadrat tambah y kuadrat sama dengan saat sama dengan ya bolehlah sembilan satu gitu ya misalnya Hai jadi eh di sini ya apa ya mungkin saya terbalik juga sih f1 nya oh iya 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 di sini nnya nnya 2 mnya 1 ya jadi ini terlalu mungkin terlalu 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 sederhana di sini ya di sini ya di sini f-nya hanya f-nya f itu sendiri ya jadi jadi ini sebagai f-nya ya dari R2 ke R1 nah XT nya apa XT nya ya Oh maaf f-nya sendiri kalau dalam hal ini barangkali min 1 ya min 1 itu sama dengan 0 gitu ya itu ya XT nya sendiri apa ya ini kurang 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 seru ini terlalu kecil dimensinya terlalu kecil ya tapi bayangkan XT nya setengah bagian atas gitu hanya kalau setengah bagian atas ya ya ini katakanlah koste koma sintet gitu ya untuk type tertentu ya ya 22x Anda bisa cek itu jadi dua koste 2x2 koste koma kok dua koste salah atau saya mundur ke kiri dua sintet koma minus dua koste dot min sin t koste itu kan Hai bentar-bentar enggak sama dengan nol ya apa yang salah Hai sektor gradien itu dalam hal ini faktor singgung maaf faktor gradien faktor yang yang radial ya jadi ini faktor gradiennya nabla f itu 2x koma 2y Oh kebalikan tuh kan 2x koma 2y karena tadi saya salah nulis ini dua koste 2x itu dua koste oke kalau teman-teman yang baru masuk mengikuti yen 2x jadi nabla disini 2x koma 2y ya jadi 2x2 koste dan ini 2 2y2 sintet kalau didotkan itu sama dengan nol kan gitu ya nah tegak si gradien itu radial tegak lurus terhadap faktor singgung jadi kalau arah pergerakannya ke sini si faktor singgung sendiri kemana arahnya menyinggung gitu ya ke situ dan ini tegak lurus masih ingat ya di S1 saya enggak tahu dia satu dulu belajar ini enggak Sina Sinaramdhani belajar nggak dulu ini di Garut S1 anda dimana yukid dipilih iya belajar ini nggak belajar dong KPB ya ya belajar tapi ya nggak boleh bilang lupa mau bilang lupa tapi udah ingat gitu aja ya oke nah ini makin rumit sekarang ini kan dimensinya rendah ya nnya dua nnya satu sekarang ya n dan m sembarang nah masalah yang akan kita bahas adalah kelewatan versi sebelumnya masalah yang akan kita bahas adalah masalah maksimum dan minimum dari suatu fungsi F pada suatu permukaan C1 jadi permukaannya mulus gitu ya mulusnya drag sampai order ada satu aja vale ya yang berdimensi m di Rn tentunya dengan apa dengan n lebih besar dari m nah jika kita memiliki persamaan parametrik lokal G dari ukrn dengan kunya himpunan buka di Rn kita dapat memperoleh maksimum dan minimum lokal dari F komposisi G pada u seperti yang saya ilustrasikan tadi ya saya punya ilustrasi lain disini ini sudah ya ini masih masih nnya berarti disini apa Hai nnya dua mnya satu masih ya ini Hai nah secara umum prosedurnya bisa rumit dan ya kadang kita buntu gitu ya untuk itu ada metode pengalila grang yang merupakan metode alternatif ketika permukaan tadi diberikan secara implisit dan fungsi F merupakan pembatasan pada permukaan dari suatu fungsi yang terdefinisi dari pada Rn nanti akan ada contoh lagi ya sabar jadi tentukan masalahnya adalah tentukan nilai maksimum atau minimum dari FX yang memenuhi persamaan kendala yang diberikan oleh ini ya jadi berapa maksimum F kalau kita ketahui GX sama dengan nol gitu ya Nah di sini di F diasumsikan fungsi C1 dan G juga fungsi yang masing-masing komponennya merupakan fungsi C1 dan bernilai real di sini diasumsikannya oke mungkin contoh yang lebih besar dimensinya nnya tiga mnya satu itu ya misalnya jadi mnya satu itu berarti di dua persamaan jadi misalnya tentukan Max nilai gitu ya nilai Max dari FX X1 X2 X3 ya ya katakanlah katakanlah yang mudah X1 X2 X3 gitu hasil kali X1 X2 dan X3 dengan kendala dengan kendala katakanlah X1 tambah X2 tambah X3 sama dengan satu berarti titiknya ada pada bidang gitu ya lalu X1 kuadrat tambah X2 kuadrat tambah X3 kuadrat sama dengan satu juga jadi titiknya juga ada pada pada bola satuan oke nah disini n-m sama dengan dua ya jadi banyaknya persamaan itu banyak persamaan disini sama dengan n-m dan ini sama dengan dua ya seperti itu jadi udah kebayang sekarang ya kalau di gambar persamaan bidang itu melalui 1000010 dan 001 itu bidang lalu bola satu lagi bolanya wah ini tiga dimensi ya jadi anda harus bisa membayangkan jadi si bidang bidang hijau dan bola kuning itu berpotongan pada suatu apa Sina kebayang nggak si bolanya tuh dipotong sama bidang jadi pada suatu hasilnya suatu kurva gitu ya manifold berdimensi satu nah sebetulnya yang ditanya tuh nilai maksimum ini pada kurva itu gitu ya nilai maksimum ini pada kurva tersebut gitu oke kebayang ya persoalannya ada pertanyaan mestinya nggak ada itu kalkulus atau kalkulus lanjut tapi silahkan kalau ada pertanyaan oke mungkin nggak ada ya saya nggak inget berlama-lama juga disini ini sebab terakhir dan eh analisis seri lanjut ini pada titik ini ini sudah mengarah ke hilir ya sudah ke aplikasi gitu ya nah metode pengali lagrang untuk menyelesaikan masalah tadi idenya adalah meninjau fungsi hx lambda dengan n plus k peubah jadi disini ada perubahan peran nih antara eh n dan jadi disini n plus k nya itu jadi n yang tadi gitu ya ya lalu eh m nya itu eh m nya itu n min m ya ada perubahan nama n dan m sekarang yang muncul n dan k jadi yang ditinjau fungsi hx lambda yang secara total jadinya eh berapa peubah disini n n plus k peubah itu gitu ya n plus k peubah kalau tadi ini n nya nah persamaannya sendiri itu masing-masing gi ini satu persamaan jadi ada k persamaan lalu f nya sendiri satu persamaan jadi k plus satu saya kira hubungan antara n dan m yang lama dengan n dan k yang baru ini harus di kotret tersendiri ya tapi yang pasti n nya beda dengan n sebelumnya disini nah lagrang mengusulkan kita cari aja titik-titik kritis h yakni titik-titik x koma lambda yang gradiennya 0 jadi jadi turunan parsial baik terhadap x1 x2 dan seterusnya sampai xn maupun terhadap lambda 1 lambda 2 dan seterusnya sampai dengan lambda k ini ada plus lagi ini kurang gitu maka nilai maksimum atau minimum lokal dari f pada permukaan gx sama dengan 0 mestilah tercapai di titik-titik kritis tersebut jadi titik-titik kritis ini sebagai calon titik ekstrim saya menyebutnya demikian ya secara umum itu belum tentu semua titik kritis itu merupakan titik ekstrim jadi ada yang cuma jadi titik pelana ya begitu kalau untuk yang dimensi rendah ilustrasinya bisa saya berikan di sini ya misalnya tadi contoh ilustrasi tadi apa fx y nya sama dengan xy gitu lalu x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan 1 gitu nah x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan 1 itu lingkaran satuan jadi titiknya ada di sini kemudian yang kita cari nilai maksimum dari hasil kali x dan y nah kalau tadi yang kita cari fx y sama dengan c jadi fx y sama dengan c itu kalau c nya besar maka kurvanya tidak berpotongan gitu demikian juga ada yang negatif ya hasil kalinya negatif itu ada di kuadrat 2 dan kuadrat 4 nah yang kita cari katakanlah yang maksimum maka kita tingjau kurva ketinggian jadi ini kurva ketinggian kurva ketinggian fx y sama dengan c gitu ya di sini c nya positif kalau yang ini c nya negatif nah kalau c terlalu besar kurvanya tidak beririsan kalau c nya terlalu kecil memotong 2 titik gitu ya kalau c nya pas bersinggungan nah pada saat bersinggungan itulah maksimum atau minimum dalam hal ini maksimum kalau di kuadrat 1 ya di kuadrat 1 tercapai gitu ya demikian juga di kuadrat 3 tentunya maaf ini gambarnya saya ambil yang yang bersinggungan aja ya jadi disitulah tercapai nah disitu si faktor gradien ini gradien G dan faktor yang gradien F kecil F kecil itu kelipatan satu sama lain ini saya tulis gitu seperti itu dan hubungan antara gradien F kecil dan F besar itu itu kan ini sama aja dengan kalau saya tulis di persamaan ini gradien F sama aja dengan gradien F tambah mungkin tambah ini ya betul gak dot gradien G ya betul ya ian ya itu kan itu kan lambda 1 kali turnan parsial G tambah lambda 2 kali turnan parsial G2 dan seterusnya kalau saya tuliskan sebagai dot seperti itu saya kira ya saya kira ya kalau kalau cuman lambdanya satu variable eh kalau k nya satu maka ini delta F seperti disini k nya sama dengan satu di ilustrasi disini k sama dengan satu ya jadi n nya sama dengan n nya sama dengan 2 k sama dengan 1 jadi ada X ada Y lalu ada lambda jadi tiga perubah tapi hubungannya seperti ini ya delta F maaf ko delta nabla F sama dengan maaf kok sama dengan nabla F tambah lambda nabla G sama dengan 0 oke ini saya kutip mohon maaf ini seperti kurang fokus ya resolusinya pecah jadi pengali lagrang berbunyi sebagai berikut misalkan F fungsi dari Rn ke R dan G fungsi dari Rn ke RK k dua-duanya C1 lalu X tilde titik di mana GX samanan 0 dan si turunan atau diferensial G mempunyai rank K nah jika Fx merupakan nilai ekstrim lokal maksimum atau minimum lokal untuk F pada himpunan titik-titik X di mana GX sama dengan 0 lokal di sini artinya ada suatu lingkungan di mana si Fx bar itu lebih besar daripada nilai Fx kalau maksimum ya atau lebih kecil atau sama dengan Fx untuk minimum pada U yang diiriskan dengan himpunan itu maka terdapat lambda sedemikian sehingga ini yang saya tuliskan tadi jadi kalau turunannya ya nabla H sama dengan nabla F tambah lambda dot nabla G gitu ya mempunyai titik kritis jadi titik kritis di titik X bar lambda bar itu jadi ini syarat perlu ya metode lagrang itu memberikan ini memberikan titik kritis saja jadi yang mana diantara titik kritis itu yang menjadi titik ekstrim itu harus diselidiki secara terpisah yang dalam hal ini titik yang kita peroleh dalam hal ini adalah calon titik ekstrim ya belum tentu belum tentu semuanya menjadi titik ekstrim oke saya kira hitung-hitungannya Anda harus refreshing dengan yang dimensinya rendah ya M nya atau disini dalam hal ini n nya 2 k nya k nya 1 n nya 3 k nya 2 n nya 3 k nya 1 gitu ya seperti itu kalau bukti teorema ini sendiri saya hanya akan menampilkan saja disini bukan sesuatu yang ya bukan Epsilon Delta begitu ya tapi tentunya ini terkait dengan apa yang sudah kita bahas sebelumnya ada aturan rantai teorema fungsi implisit dan beberapa fakta lain jadi kondisi rank dan seterusnya jadi saya tidak menuntut Anda memahami bukti ini dan saya tidak akan bertanya juga soal yang meminta Anda membuktikan sesuatu yang seperti ini tetapi lebih ke arah menerapkan metode pengalila gerang ini jadi ini yang saya tulis tadi ya jadi persamaan ini dari sini dari sini kita dapatkan ya jadi X dan dan lambdanya itu diperoleh dari sini apakah mudah saya enggak tahu belum tentu gitu ya nah ini contoh soalnya hmm yang ya n-nya 3 k-nya 1 gitu ya jadi di sini ini n-3 k-1 ya jadinya 4 peubah tuh X, Y, Z, dan lambda gitu ya dan seterusnya oke itu akhir dari subab ini yang sekaligus merupakan akhir dari materi kuliah MA 5 0 3 berapa 32 apa 33 loh kok saya lupa 31 31 malah oke yang merupakan akhir dari materi kuliah MA 301 analisis real lanjut ya kalau emang 032 tidak pakai lanjut malah ya oke jadi demikian saya stop sharing